Pemirsa Bangkit TV dimanapun Anda berada, Gus Bahak ditanya oleh para ibunya Ilir Boyo yang merasa tertinggal dalam dunia teknologi era ini, dan merasa perlu keadilan dalam sikap seorang lelaki dalam menilai perempuan. Simak jawaban Gus Bahak kali ini. Semoga manfaat dan barokah. Salam Bangkit TV Salam Bangkit TV Kadang-kadang merasa bingung, ibu-ibu merasa bingung, bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang pendidik yang bersumbur dari perangkat multimedia tersebut. Ibu-ibu-ibu ini kadang-kadang bingung, santri ini kadang-kadang bingung, santri ini kadang-kadang bingung, tapi sekarang ini pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Di warai WA, kadang-kadang bingung, kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti. Ini bagaimana caranya kalau dikunci, jadi tidak bisa. Terus bagaimana caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk. Tapi ya anaknya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita, kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apa lagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet, itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak mengerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini, supaya anak-anak itu juga bisa, anak-anak itu bisa mengikuti zaman tapi selamat. Selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengatauan, tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pesantren-pesantren, itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran pak yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarjinalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus dari Pak Yai-Pak Yai, dari Panjenan-Panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab, Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin, tidak mau jawab problemnya. Sudah datang pakai helikopter, ada pertanyaan, tidak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, setengah enam sudah datang. Nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Dan terus begini, Bu Nyai Nur Eskander. Jadi saya punya cerita dari Bapak. Juga cerita ini yang pernah di Ngentikak Nombah Mun. Ada filosofi ilmiah yang enggak bisa diganggu-gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia itu pasti mudah diberbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang Kiai, Waro Izihud. Di rumah enggak ada TV, enggak ada HP, enggak ada motor. Sangking inginnya anak itu enggak terkontaminasi TV, enggak terkontaminasi HP, juga enggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi, anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP, dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu enggak solat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang enggak solat. Pertama tau TV juga di tetangga komunitas keluarga yang tidak solat. Sehingga perasaan anak-anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak solat. Lama-lama kenangannya abad, ternyata orang yang enggak solat itu lebih manusiawi ketimbang yang solat. Singkat cerita anak ini akhirnya enggak solat. Ketika anaknya itu enggak solat, orang tuanya itu coro jawaan itu tobat, minta-minta maaf sama bapak, sama saya. Eragiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika soan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kaya alim yang longgar. Di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Kalau orang lain ini yang orang enggak benar, bisa berhubungan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow. Kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya Sandri ini merasa utang jasa sama orang. Nah ini ya kalau orang lain ini tepakan orang sholah, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum itu barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, enggak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan Al-Insan Abdul Ehsan. Jadi itu enggak bisa enggak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati. Ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa dia itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang Fasek, pasti orang Fasek ini yang punya pengaruh. Karena Al-Insan Abdul Ehsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Arisalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, kamu disuruh sodaku meskipun senyum. Senyum itu dalam fakih formal dikatakan sunat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi, itu bisa wajib. Di rumah enggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman, disugui kopi, senyum. Soan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman. Karena di sini lebih dimanusiakan. Ketika kalau soan kiai dimarah-marahin. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin, tidak lagi kita katakan sunat, tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya? Wajib. Tapi kalau disenyum terus ya, wang lanang ya udah blek gitu. Kira-kira enggak pernah salah. Berarti marah juga? Ya sudah. Enggak usah diwajibkan, sudah dilakukan. Alhamdulillah. Jadi menurut saya, menghadapi fenomena sosial apapun, kita harus punya kaedah ilmiah yang permanen. Yaitu Al-Insan Abdul Ihsan. Semuanya fakih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan awal itu, wala kun tafaddu roli dalkolbi lanfaddu min khalik. Kalau seorang pemimpin itu wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lanfaddu min khalik. Pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga jidung kiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan, meskipun saya tidur agar dibangunin. Oleh anak saya. Kata istri saya kan, ya itu menurut nanti melatih tak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan oleh anak itu orang tuanya. Jangan sampai gaguh mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya kita, anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan, ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan. Saya bisa jajan karena bapak saya. Saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah istihad. Yang enak boleh gak setuju ya, karena ini masalah istihad. Tapi harus setuju, satu-satu dihudang, gak orang dituruti, fatwannya. Tapi yang jelas kaedahnya itu tadi pegang. Al-Insan, Abdul, Ehsan. Sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya yang dikani Rasulullah SAW, masyur itu, agama ini sudah final. Cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua. Yaitu Dermawan dan Husnul Huluk. Jangan sampai orang lain yang gak bener, lebih berempati, lebih Dermawan, sementara yang soleh kurang Dermawan, atau kurang empati. Sehingga kompetisinya orang soleh ini, kalah. Ya, saya kira demikian. Ini pun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.